Oke teman-teman selamat siang ketemu lagi dengan saya di pelabuhan ya teman-teman Sekarang saya ada di pelabuhan Beo ya teman-teman Kali ini akan ada kedatangan kapal KM Gregorius ya teman-teman Tapi hari ini kenapa pelabuhan Beo CP ya teman-teman Karena hari ini hari Jumat teman-teman Jadi situasi di pelabuhan cukup sepi ya teman-teman Karena kapal KM Gregorius datangnya pada hari Jumat masuk ke laut teman-teman Jadi sepi pelabuhan Beo teman-teman Nah ini dia kapal KM Gregorius sudah masuk pulau Beo teman-teman ya Nah ini sebentar lagi akan sandar di dermaga Beo teman-teman ya Jadi seperti ini kalau kapal KM Gregorius masuk hari Jumat pasti sepi teman-teman Jadi apabila teman-teman mau berangkat ya pelumpangnya sedikit Berangkat saja hari Jumat teman-teman Jadi kurang pelumpangnya kalau berangkatnya hari Jumat teman-teman Jadi seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman jadi informasi keberagatan kapal KM Gregorius juga Dia di telaut juga ada jadwal hari Jumat ya teman-teman Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kapal KM Gregorius ini juga ada jadwal Sehingga pelabuhan mangaran ya teman-teman Jadi kapal KM Gregorius ini juga ada jadwalnya untuk sehingga Dermaga pelabuhan mangaran teman-teman Jadi seperti itu ya untuk teman-teman ketahui Jadi seperti itu jadwal kapal KM Gregorius teman-teman Nah ini dia kapal KM Gregorius sebentar lagi akan sandar di hidupan Dermaga pelabuhan Beo Dan kapal ini akan diberangkatkan jam 13.00 ya Atau jam 1 siang akan berangkat meninggalkan pelabuhan Beo Kemudian ke Melung lagi teman-teman baru ke Lirung Dan lanjut lagi ke Meladu teman-teman Jadi seperti itu ya jadwal keberangkatan dari pelabuhan Beo jam 1 siang Sudah berangkat teman-teman ya Jadi apabila teman-teman ingin berangkat dari Beo Jadi jam 1 siang kapal KM Gregorius ini akan diberangkatkan teman-teman Jadi seperti itu ya teman-teman Rute perjalanan kapal KM Gregorius ya teman-teman Jadi teman-teman seperti itu Oke teman-teman lanjut teman-teman Oke teman-teman jadi sebentar lagi ABK kapal akan melempar tali di depan Dermaga ya teman-teman Nanti kita lihat ya teman-teman Bagaimana manuver standar kapal KM Gregorius di Dermaga Pelabuhan Beo ya teman-teman Jadi kita lihat nanti ABK akan melempar tali ke depan Dermaga teman-teman Nah ini dia ABK kapal sudah siap-siap melempar tali kapal ke depan Dermaga ya Nanti tali kapal ini tersebut akan ditarik oleh teman-teman buru bagasi teman-teman Jadi seperti itu ya Nah ini dia Dia sudah melempar talinya teman-teman Jadi persiapan teman-teman buru akan menarik tali kapal tersebut teman-teman Nah ini dia penampakan kapal KM Gregorius ya teman-teman Cukup cantik kapalnya teman-teman Nah ini dia teman-teman buru sudah menarik talinya Jadi seperti ini proses standar kapal KM Gregorius di Pelabuhan Beo ya teman-teman Oke teman-teman lanjut teman-teman ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton